Intro Di rumah milik tersangka Bear Initial Air yang saat ini dalam keadaan buron karena kabur saat rumahnya digerobat petugas kepulihan sektor kuranji ini ditemukan sebanyak 200 tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg yang siap dioplos ke tabung gas gas non-subsidi berukuran 12 kg Di dalam rumah yang sudah disekat-sekat oleh tersangka inilah aksi pengeplosan gas LPG dilakukan oleh dua orang karyawannya yang juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian yang masing-masing berinisial M dan D Kedua tersangka M dan D bertugas memindahkan isi gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg dengan upah 100 ribu rupiah per hari Untuk sementara sebagai proses penyelidikan ratusan tabung gas ini disita petugas dan dipasangi garis polisi hingga kasus ini bergulir Selain menahan dua orang tersangka petugas juga mengamankan satu unit mobil pickup yang diduga digunakan sebagai kenderaan operasional untuk mengedarkan gas oplosan tersebut ke pasaran Diduga proses pengoplosan ini sudah berlangsung sejak lama dan baru ketahuan akhir-akhir ini setelah mendapat laporan dari masyarakat serta pengumpulan sejumlah barang bukti oleh polisi Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 6.2 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan hukuman penjara di atas 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah Berapa banyak yang diamankan? Yang diamankan yang sudah siap untuk dipasarkan dan sekitar 49 49 kaleng yang 14 ulangi 14 tabung yang siap untuk dipasarkan ini hasil pemindahan dari 200 tabung yang subsidi dipindahkan ke 49 tabung yang non-subsidi semua peralatan pemindahan telah kita amankan dan semuanya alat angkutnya, alat pemindahan maupun yang melakukan pemindahan itu sudah kita amankan Dari Padang, Budi Sunandar AI News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!